Otopsi akan dilakukan besok, rencananya pukul berapa dan bagaimana persiapan di sana? Ya, rencana untuk otopsi terhadap Gerti Yosya akan dilakukan pada pukul 7 pagi di Rumah Sakit Umum Sungai Baradam. Beberapa persiapan sudah mulai dilakukan. Mulai dari persiapan di makam yaitu menyiapkan tim penggalipuburan dari pihak keluarga dan tim untuk membuka peti jinazah di Rumah Sakit nanti. Selain itu di Rumah Sakit juga sudah disiapkan ruangan khusus untuk otopsi almarhum nanti. Selain itu, pihak Rumah Sakit juga menyiapkan ruangan khusus untuk pihak keluarga untuk hadir menyaksikan proses otopsi ulang ini. Selain itu, diantinya di Rumah Sakit juga akan disediakan ruangan kompensi pes untuk wartawan untuk menjelaskan terkait hasil otopsi ini nanti. Bahkan di ruangan otopsi nanti akan dilakukan penutupan kain oleh pihak Rumah Sakit itu sendiri. Jumadi, kalau rencananya otopsi akan dilakukan pada pukul 7 pagi, pada pukul berapa pengangkatan jenazah akan dilakukan di sana Jumadi? Ya, rencana besok pagi setiap pukul setengah tujuh itu proses pengalian makam sudah mulai dilakukan oleh pihak keluarga. Dan sebelum proses pengalian juga akan dilakukan ibadah doa dan sudah otopsi nanti akan dilakukan pemakam dan akan dilakukan lagi ibadah doa oleh pihak keluarga. Jarak dari makam ke RSUD yang akan dilakukan otopsi ini berapa jauh Jumadi? Dari lokasi makam Rumah Sakit cukup dekat untuk membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Selain itu, dari lokasi Rumah Sakit, rumah korban juga dekat berseberangan. Jadi, proses ini juga cukup cepat, tidak terlalu lama untuk proses transportasi ke lokasi. Oke, jadi sangat dekat, hanya butuh waktu 5 menit. Ini rencananya keluarga akan mengikuti prosesi mulai dari pengangkatan jenazah di makam kah? Ya, semua pihak keluarga akan mengikuti proses otopsi mulai dari tahap pengalian sampai tahap ke proses otopsi ulang. Di lokasi masakit nanti, satu pihak keluarga akan dilibatkan melihat bagaimana proses awal yang dilakukan otopsi di rumah sakit. Sedangkan yang lainnya akan menunggu di ruang khusus yang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit Sungai Bahas sendiri. Oke, ini bagaimana pengamanan di sana, Jumadi saat ini? Karena kan beberapa hari terakhir sempat banyak warga yang ikut berjaga gitu sebelum otopsi dilakukan. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini pengawalan juga cukup ketat dilakukan oleh pihak keluarga dan dibantu ormas kemasrakatan di sini. Pengamanannya dilakukan sebelum otopsi, sampai otopsi selesai. Sementara itu besok rencananya juga akan dibantu oleh pihak kekuatan dalam pengamanan. Di mana Polda Jambi menurunkan 330 persokan yang akan dibagi di tiga lokasi. Yaitu pengamanan di lokasi makam sendiri dan di lokasi pengamanan di otopsi di rumah sakit Sungai Bahas dan di rumah keluarga sendiri. Oke, jadi ada tiga titik di makam, di rumah keluarga dan juga di rumah sakit. Berarti kalau tempat tinggal kediaman keluarga juga berjaraknya tidak terlalu jauh ya, Jumadi, dari makam dan juga rumah sakit? Ya, jarak antara dari rumah sakit ke rumah korban dekat. Seberangan jalan. Sementara dari lokasi rumah sakit ke makam membutuhkan waktu kurang 5 menit. Dan di proses nanti pihak keluarga juga berharap semua kasus ini cepat terungkap dan bisa mengetahui apa sih motif yang belakang-belakang ini pembunuhan terhadap anaknya. Oke, tadi ada 300 kepolisian yang dikerahkan untuk pengamanan besok. Ada di tiga titik di makam, rumah sakit dan juga di kediaman. Adakah pengamanan lain yang juga dikerahkan di sana selain dari polisi, Jumadi? Ya, pengamanan selain pihak polisi juga dilakukan oleh pengamanan Ormas kemasyarakatannya. Itu sudah batak bersatu di lokasi pemakam itu sendiri. Baik, jadi Polres dan Ormas saat ini juga sudah mulai berjaga. Tapi besok berarti ya yang akan ada penambahan penjagaan di tiga titik tersebut. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Jumadi. Melaporkan persiapan otopsi ulang jenazah Brigadir J yang akan dilakukan langsung dari jam. Terima kasih Jumadi. Jadi bersamaan dengan otopsi ulang yang akan dilakukan besok, sodara. Tadi rencananya akan dilakukan mulai pukul 7 pagi. Sementara pengangkatan jenazah akan dilakukan pada pukul 6.30 pagi. Dan ini karena jaraknya tidak terlalu jauh antara pemakaman dan juga rumah sakit tempat dilakukan otopsi ulang. Maka setelah pengangkatan jenazah akan ada beberapa ibadah terlebih dulu dilakukan oleh keluarga. Sebelum akhirnya nanti jenazah Brigadir J akan dibawa ke rumah sakit atau RSUD Sungai Bahar untuk dilakukan otopsi ulang. Terima kasih telah menonton!